Saudara wabah corona menjadi tanggung jawab bersama, tak terkecuali bagi narapidana yang saat ini masih berada di lembaga permasyarakatan. Di Jawa Tengah sejumlah lapas bahu-membahu membuat alat pelindung diri yang mereka sumbangkan bagi tenaga medis dan masyarakat. Sumbangan tersebut diserahkan Kanwil Kemenkun Ham, Jawa Tengah, kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk disalurkan kepada tim medis. Menurut Kakanwil Kemenkum Ham, Jawa Tengah, Tarsono, bantuan dari warga binaan atau narapidana ini berupa alat pelindung diri, face shield, masker, serta 500 kg telur ayam. Semua bantuan tersebut merupakan hasil produksi dari warga binaan yang tersebar di Jawa Tengah, termasuk telur ayam yang merupakan hasil peternakan warga binaan di Kendal. Kami di Provinsi Jawa Tengah yaitu menyerahkan produk-produk narapidana, antara lain APD, 200 APD dari produksi lapas perempuan Semarang. Kemudian 200 penutup muka, face shield itu, 200 juga yaitu produk lapas perempuan Semarang. Kemudian seribu masker, seribu masker produk dari rutan Surakarta dan lapas kelas 1 Semarang. Serta 500 kg telur ayam, produksi lapas terbuka kendaraan secara nasional. Terkait bantuan ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut positif dan merasa terkejut karena bantuan ini datang dari para narapidana yang ternyata juga ikut perhatin dengan pandemi COVID-19. Ya, tapi saya terima kasih, saya tidak menyangka kalau KUM HAM sendiri yang sebenarnya tidak berhubungan langsung memberikan bantuan. Ini surprise buat kami dan yang surprise lagi ternyata juga beberapa produk itu buatan warga binaan. Ada APD yang masih banyak dibutuhkan, ada masker yang masyarakat sekarang mulai punya berbagai desain, punya jumlah yang tidak satu, lebih dari satu, dua, tiga, karena memang masker menjadi penting karena sebaiknya setiap empat jam sekali dicuci. Pada kesempatan itu Ganjar mengingatkan pada masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, termasuk mengenakan masker dan diharapkan bisa menjadi tren gaya hidup sehat.